Halo guys, welcome back again to my youtube channel Oke guys, jadi untuk video kali ini Aku mau bikin tutorial bagaimana caranya kita membuat link download sendiri Nah, jadi linknya ini bisa berupa link foto Atau link video, atau link aplikasi Pokoknya sesuai yang kita mau Dan juga sesuai yang kita butuhkan Sesuai selera dah Nah, jadi disini aku bikin link downloadnya itu Lewat aplikasi Mediafire Sebenernya bisa juga pakai aplikasi Google Drive Tapi disini aku contohinnya Atau ngasih tutorialnya itu pakai aplikasi Mediafire aja Biar lebih gampang dan juga agar kalian gampang ngertinya Oke, sebelum masuk ke videonya Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dulu video ini Dan subscribe buat yang belum subscribe Aktifin juga notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru Nah, jadi ini aku udah masuk ke dalam aplikasinya Dan abis itu, kalian kayak disuruh login gitu Dan kalau misalkan kalian udah punya akun, udah daftar gitu Kalian tinggal login aja Tapi kalau misalkan kalian belum punya akunnya Kalian tinggal klik aja yang sync up yang di bawah itu Dan karena disini aku udah daftar Jadi aku mau login dulu ya guys Dan ini aku udah ngisi email sama passwordnya Oh iya guys, disini kalian bisa login lewat Facebook juga ya Dan kalau kalian udah memasukkan email dan kata sandi kalian Langsung aja kalian klik login Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini Klik aja yang skip Nah, abis itu kalian tinggal upload aja deh Apa yang kalian mau upload Misalnya aplikasi atau foto atau video Nah, disini aku bakal contohin Dan disini misalnya aku mau upload aplikasi ya guys Kalian klik aja yang icon yang depan ke atas itu Nah, setelah itu Kalian tinggal cari aja tuh Folder atau aplikasi yang udah kalian siapkan Yang udah kalian save gitu Nah, disini aku contohin misalnya aplikasinya Instagram Kalau udah klik OK Setelah itu kalian klik izinkan Nah, ini sedang mengupload Kita tunggu prosesnya sampai selesai Dan kalau uploadannya udah selesai Kalian tinggal refresh aja Caranya kalian klik tarik kayak gitu Dan nanti aplikasinya bakal muncul di bagian bawah situ Dan kalian bisa liat kan guys Disini aku udah mengupload 3 aplikasi Aplikasi VSCO, Pixar, dan Instagram yang tadi itu guys Dan kalau kalian ingin mengupload yang lain Kalian tinggal ikutin aja langkah yang tadi Setelah itu kalian tinggal pilih aja Apa yang kalian mau upload Misalnya foto atau video Atau lain-lainnya gitu Nah, cara liat linknya Atau cara salin linknya itu adalah Kalian klik Aplikasinya Nah, setelah itu kalian klik icon share Atau icon bagikan ini Nah, setelah itu kalian tinggal Salin ke papan klip Atau salin link Dan setelah itu kalian tinggal paste aja Dan disini aku contohin lah misalnya di video youtube aku Dan disini aku contohin pake video aku yang tutorial bikin instastory itu Terus kalian tinggal paste aja deh di description box videonya Dan disini aku udah nge-paste Kalau udah, kalian klik simpan Dan selesai guys Oke guys, jadi itu dia tutorial cara membuat link download sendiri Lewat aplikasi Mediafire So, sekian untuk video kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat dan membantu untuk kalian Seperti biasa Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like Comment Share ke seluruh social media yang kalian punya Dan juga ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe Atau belum subscribe Aktifin juga notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku ada di bawah sini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye guys Sub indo by broth3rmax